Hai, saatnya kembali lagi di Sisi Mata. Hari ini saya akan bercerita tentang bangunan angker yang berada di Amerika Serikat. Jadi bangunan tua ini itu dulu, ya dulunya ini digunakan sebagai rumah sakit. Menjadi salah satu bangunan terangker di negeri Paman Sepp, Amerika. Yaitu Wofferley Hills Sanatorium. Kenapa bisa jadi angker ya bangunan itu? Begini ini ceritanya. Jadi ya MOP lovers, ada sebuah gedung yang terletak di bagian selatan Louisville atau Jefferson Country, Kentucky. Untung gue gak lanjut, Ray Chicken. Amerika Serikat. Gedung ini berdiri dari tahun 1910. Lalu digunakan sebagai rumah sakit yang awalnya cuma merawat pasien tuberculosis atau CBC. Sekitar 40 hingga 50 pasien. TBC merupakan penyakit yang paling menyebarkan di dunia. Karena penyebab TBC adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini umumnya menyerang paru-paru, tulang, usus, atau kelenjar. Dan menyebabkan penderita batuk berdahak. Bahkan batuk berdarah. Yang lebih dari 3 menit. Penderita juga bisa menularkan lewat air liur, bersin, batuk, atau meludah. Pada saat itu, banyak warga sekitar tertular penyakit TBC. Sampai penyakit itu disebut sebagai wabah putih. Gedung ini bukan cuma digunakan untuk rumah sakit. Gedung ini juga digunakan sebagai tempat eksperimen yang berbahaya dalam pengobatan pasien. Contohnya, mereka melakukan pembedahan pada pasien dengan memotong 2 atau 3 tulang rusuk. Tujuannya agar paru-paru pasien lebih berkembang. Tapi kenyataannya, eksperimen itu justru gagal dan tidak menyembuhkan sama sekali. Tapi malah membuat pasien semakin banyak. Sampai menyebabkan kematian sekitar 10 ribu pasien. Karena kejadian ini yang bikin gedung tua tersebut menyimpan kisah yang mengerikan. Kok bisa ya? Pengobatan dalam rumah sakit itu justru malah mematikan. Nah, sebenarnya eksperimen itu kayak gimana sih? Oke, jadi ceritanya begini. Tanah yang dikenal dengan Bukit Waverly pada tahun 1900-an, kota Jefferson Country ini lagi dilanda wabah TBC. Banyak kasus TBC karena di sepanjang daerah sungai Ohio itu banyak mengandung bakteri. Sehingga dapat menimbulkan wabah ini. Awalnya, gedung ini hanya memiliki dua lantai yang dibuka. Dari gedung administrasi atau utama dan ada dua pavilion yang dibuka. Nah, masing-masing hanya menerima 20 pasien saja untuk perawatan kasus awal. Pada tahun 1911, kota Louisville mulai mempersiapkan untuk membangun rumah sakit dan struktur organisasi yang baru. Akhirnya, Dewan Rumah Sakit Tuberkulosis diberi 25 ribu dolar atau sekitar 359 juta rupiah untuk perawatan kasus TBC lebih lanjut. Dan pada tanggal 31 Agustus 1912, semua pasien TBC dari rumah sakit kota ini dipindahkan ke tempat penampungan sementara di tenda-tenda yang ada di Waverly Hills sambil menunggu penyelesaian rumah sakit itu. Nah, pada bulan Desember 1912, rumah sakit itu dibuka untuk perawatan awal ya 40 pasien. Dan pada tahun 1914, baru ditambahkan untuk 50 tempat tidur lagi. Sehingga bisa diketahui kalau kapasitasnya sekitar 130 pasien yang dirawat di rumah sakit itu. Laporan ini tujuannya adalah untuk menambah gedung baru setiap tahun agar terus bertambah sehingga mungkin bisa lebih banyak tempat tidur yang tersedia. Tetapi setelah adanya streptomycin atau yang biasa kita kenal sebagai antibiotik pada tahun 1943, jumlah kasus tuberkulosis ini secara bertahap akhirnya menurun. Pasien yang tersisa dikirim ke Hazelwood Sanatorium di Louisville. Dan akhirnya gedung itu resmi ditutup pada Juni 1961. Setelah ditutup jadi rumah sakit, gedung tua itu juga pernah digunakan sebagai panti jompo yang terutama merawat pasien lebih lanjut usia dengan berbagai tahap demensia. Dan keterbatasan mobilitas, serta cacat mental yang parah. Namun, Woodhaven sangat gagal karena kekurangan staff dan penuh sesat. Woodhaven akhirnya diberikan laporan tentang pengabayan pasien. Dan akhirnya resmi ditutup oleh bagian Kentucky pada tahun 1982. Dari resminya ditutup Pantiasuan itu, arsitek dari gedung Simpsonville ini yaitu J. Clifford Toad. Membeli rumah sakit itu pada tahun 1983 dengan harga 3 juta 5 ribu dolar atau sekitar 43 miliar rupiah. Lalu Toad merencanakan mengubah bangunan tua ini untuk penjara agar membantu negara mengurangi kejahatan. Tetapi Toad juga membatalkan rencana itu karena ada tetangga yang tidak setuju dan memprotes rencana ini. Hingga Toad dan seorang arsitek bernama Milton Thompson. Kok sih Milton? Dia siapa? Aku menggunanya Mil. Milton Thompson ini juga mau merencanakan kembali untuk merubah rumah sakit ini menjadi apartment. Tetapi hanya mengandalkan pengadilan fiskal Jefferson untuk membeli sekitar 140 acres atau sekitar 57 hektare. Nah harganya berapa? Harganya 400 ribu dolar atau sekitar 5,7 miliar untuk memulai proyek tersebut. Nah pada bulan Maret 1996 Robert Alberharsky membeli Waverly Hills dan daerah sekitarnya. Chris the Riedmer Foundation Inc. Dari Albert Husky. Oke, merencanakan kembali untuk membangun patung Yesus Kristus tertinggi di dunia. Yang akan dijadikan tempat seni dan beribadah. Patung ini terinspirasi oleh patung Kristus Penebus yang terkenal di Gunung Corcovado di Rio de Janeiro. Rencana pembangunan ini akan dirancang oleh pematung lokal Ed Hamilton dan arsiteknya Jasper Ward. Tahap pertama pembangunan patung ini menghabiskan biaya sekitar 4 juta dolar atau sekitar 57 miliar. Tak banget bacotnya ya, miliar aja ya. Kalau gue berapa kali bedakan tuh di TV. Nah, untuk menjadi patung tertinggi 150 kaki atau 46 meter dan lebar 150 kaki atau 46 meter, tetapi rencana pembuatan patung keagamaan ini kembali gagal. Karena sumbangan proyek itu jauh dari harapan. Proyek ini kembali dibatalkan pada bulan Desember 1997. Kenapa ya kira-kira? Kenapa ya gedung ini dijadikan banyak tempat? Bangunan ini justru gagal. Gagal lagi? Gagal lagi? Apa karena bekas rumah sakit angker ini? Nah, dari gedung yang sudah banyak dijadikan beberapa tempat ini, ternyata banyak kisah horor yang menyelimuti gedung ini. Mulai dari fenomena suara aneh, penampakan hantu tua yang meminta tolong, hingga penampakan hantu anak kecil yang memainkan bola dari kulitnya sendiri. Dimana itu ceritanya? Bola karet tapi terbuat dari kulit sendiri. Pasti darahnya berceceran dong. Gedung tua itu juga memiliki sebuah terowongan yang biasa digunakan sebagai pintu masuk atau keluar bagi para pekerja sanatorium. Dimana terowongan ini dibangun dari sisa-sisa bangunan. Dan koridor ini berjarak 500 kaki ke bawah bukit, serta memiliki satu tangga di satu sisi. Tangga ini juga digunakan oleh para pekerja. Ada juga gerobak yang bergerak untuk naik turun tangga yang mengangkut perbekalan dan kebutuhan. Karena antibiotik tidak ada pada saat sanatorium aktif. Pengobatan calon TBC ini bisa dilakukan dengan cara lain. Misalnya penghangat ruangan untuk menghangatkan tubuh mereka. Menghirup banyak udara segar. Serta pemikiran yang positif untuk membantu pasien tetap hidup. Dan angka kematian pada saat itu satu kematian per hari. Namun pada puncaknya penyakit ini karena banyak orang yang meninggal justru menurunkan mental untuk sembuh dari penderita. Oleh karena itu sanatorium mencoba mengangkut mayat secara rahasia. Untuk meningkatkan mental pasien lain. Dan menurunkan tingkat kematian dengan menggunakan terowongan itu. Jadi mungkin ini penyebab kejadian mistis di gedung itu. Karena ada terowongan yang dipakai buat akses. Membawa mayat secara diam-diam. Bayangin aja satu hari satu mayat. Berarti hampir setiap hari terowongan itu dilewati oleh mayat. Selain cerita terowongan itu. Mulai dari pintu masuk gedung ini sudah banyak penghuni yang mengganggu. Mulai dari adanya hantu wanita tua yang menangis. Dan juga ada yang minta tolong. Bahkan gak cuma itu munculnya. Suara hantu tua ini seringkali menunjukkan wujudnya dari bawah tanah. Yang terus melayang. Lalu tiba-tiba menghilang. Jadi munculnya dari bawah tanah. Tiba-tiba langsung melayang ke atas. Terus hilang. Buset itu ngeri banget ya. Kalau tiba-tiba ada di depan muka. Tapi tunggu. Masih ada lagi yang bikin horror dari gedung ini. Sabar guys. Belum kelar ceritanya. Nyantai. Jangan dicepetin nontonnya. Nah di gedung lantai tiga ini banyaknya penghuni anak kecil yang dikenal dengan Maria. Menurut dari beberapa saksi mata. Dia muncul seperti manusia biasa dulu. Lama-lama bisa berubah jadi sangat menyeramkan. Saat hantu Maria itu sering memainkan bola karet. Dan memantulkannya di lantai. Oh bola basket lah ya. Nah itu ternyata dibuat dari kulitnya sendiri. Coba bayangin ya. Terbuat dari kulit sendiri. Itu gimana? Itu lantai tiga. Kita naik ke lantai empat. Selain lantai tiga ada anak kecil itu. Nah di lantai empat ini juga ada bagian yang paling menyeramkan. Karena di lantai empat ini bisa dibilang tempat berkumpulnya semua makhluk gaib yang mendiami gedung ini. Ini adalah tempat yang paling horror. Sering menampakkan hantu. Suara-suara aneh. Bahkan ia seringkali menerkam orang yang datang ke gedung ini. Emang setan bisa nyentuh kita ya? Mungkin luar kali ya? Aneh keju. Jadi mungkin. Nah ada juga nih kamar 502 yang dikenal sebagai tempat yang paling angker dari sudut-sudut yang lainnya. Karena sering munculnya fenomena dari sosok hantu wanita berpakaian seperti suster. Kisah dari hantu ini dipercaya dengan suster yang meninggal dengan cara menggantungkan diri. Pada tahun 1928. Apa saya tahu? Karena saya baca. Hantu suster ini adalah makhluk yang paling menyeramkan. Bahkan dia tidak segan-segan untuk menerkam yang berani masuk ke 502. Oke, followers kira-kira ada yang mau staycation di situ enggak? Ayo, kacang-kacang berani podcast ya. Nah gedung ini, Waverly Hills Sanatorium ini menjadi tuan rumah. Atau lokasi untuk pertunjukan terakhir dari Festival Musik Bawah Tanah. Atau Tourstone... Apa sih itu? Tourstone... Of... Lihat di sini. Itu pada 11 Agustus 2007. Festival ini menampilkan aksi-aksi terkemuka scene metal. Metalcore Extreme. Job for a Cowboy. The Acacia Strain. Headbreed. Shadow's Fall. Dan masih banyak lagi. Jadi gedung ini memang sudah tua karena dibangun sejak 1910. Yang digunakan mulai dari rumah sakit panti jompo, pembuatan penjara, pembuatan patung, pembuatan apartemen. Semuanya ditutup karena memiliki kisah yang merangkan. Dan banyak warga sekitar yang bilang bahwa mereka melihat jelas penampakan yang ada di rumah sakit Waverly Hills. Gila, bangunan bekas rumah sakit Waverly Hills Sanatorium ini memang angker. Karena banyak eksperimen yang merenggut nyawa. Ada yang berani ke rumah sakit itu? Sakit. Aku juga top. Nah, kalau kayak gitu terima kasih buat semuanya. Nanti kita akan kembali lagi. Tapi yang pasti untuk MOP Lovers kalau kalian punya ide cerita yang bisa kita bahas di sisi mata. Kalian bisa kirimkan idenya dengan cara komen di kolom komen dari Instagram kita. Atau kalian juga bisa komen pada saat penayangan. Ya, terima kasih buat semuanya. Jadi hati-hati untuk kalian semua. Kenapa saya bilang hati-hati? Hati-hati kalau kalian tidak menonton sisi mata kembali. Karena pasti kalian ketahui. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa nonton semua konten-konten yang ada di MOP Channel. Mamit mundur. Sampai ketemu di sisi mata. Sampai ketemu di sisi mata.